Info penting, PNS golongan 1, 2, 3 dan 4 wajib tahu daftar lengkap tunjangan bulanan yang sudah disahkan Sri Mulyani dalam PMK 49 tahun 2023. Pegawai negeri sipil wajib tahu apa saja tunjangan yang resmi ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam PMK 49 tahun 2023. PNS mendapatkan tunjangan di luar penghasilan bulanan yang melekat seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, kinerja dan jabatan. Tunjangan PNS yang resmi ditetapkan Sri Mulyani mempunyai mekanisme pembayaran yang berbeda-beda. Lantas tunjangan apa saja yang diberikan Sri Mulyani kepada PNS golongan 1, 2, 3 dan 4 di tahun 2024. PNS yang diangkat pemerintah secara tetap diwajibkan menaati semua ketentuan peraturan perundang undangan termasuk kewajibannya. Pasalnya, PNS diberikan tugas dan tanggung penuh untuk menjalankan roda pemerintahan. PNS dapat menduduki semua jabatan pemerintahan serta diharuskan untuk melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin. Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka tidak cukup bagi PNS hanya diberikan gaji pokok dan tunjangan seperti tunjangan keluarga, pangan, kinerja dan jabatan. Sri Mulyani menyiapkan beberapa tunjangan yang juga diberikan setiap bulannya kepada PNS golongan 1, 2, 3 dan 4. Tunjangan dari Sri Mulyani yang sudah disahkan dalam PMK No. 49 Tahun 2023 terdiri dari 1. Tunjangan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Tunjangan PNS ini mempunyai mekanisme pembayaran. Seperti yang diketahui, tunjangan makanan penambah daya tahan tubuh PNS ini serta diberikan secara merata pada saat COVID. Namun setelah COVID, tunjangan tersebut hanya dapat diberikan kepada PNS yang memiliki resiko kerja. Resiko kerja yang dimaksud seperti daya tahan tubuh turun yakni PNS yang bekerja di laboratorium dan juga yang berhadapan dengan komputer. Hal ini jelas disampaikan Kepala Subdirektorat Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran, Amnuf Wadi bahwa tidak semua PNS mendapatkan uang makanan penambah daya tahan tubuh. Enggak semua pegawai dapat, ada syaratnya, ketika kerja ada resiko terkena penyakit, ungkap Kepala Subdirektorat Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran, Amnuf Wadi dikutip dari Youtube Ditjen Anggaran, tanggal 20 Juli tahun 2024. Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh PNS yang ditetapkan Sri Mulyani sendiri dalam PMK No. 49 Tahun 2023 mempunyai besaran nominal per provinsi dengan rata-rata mulai dari Rp18.000 per hari sampai dengan Rp25.000. 2. Tunjangan Makan PNS mendapatkan tunjangan makan yang mana pembayarannya dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. PNS golongan 1 dan 2 dapat Rp35.000, golongan Rp3.37.000 dan golongan Rp4.41.000. Tunjangan Makan PNS diberikan per hari dan disalurkan setiap bulannya. 3. Tunjangan Lembur Tunjangan Lembur PNS golongan 1, 2, 3 dan 4 hanya diberikan kepada pegawai yang mendapatkan surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan lembur. 4. Tunjangan Makan Lembur Besaran Nominal Tunjangan Makan Lembur PNS sama besaran nominalnya seperti Tunjangan Makan PNS. Tunjangan Makan Lembur PNS golongan 1 dan 2 adalah Rp35.000, golongan Rp3.37.000 dan golongan Rp4.41.000. Tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan lembur sesuai dengan surat perintah dari pejabat berwenang paling kurang bekerja 2 berturut-turut dan diberikan 1 kali per hari. 5. Tunjangan Paket Data dan Komunikasi Sri Mulyani juga menetapkan Tunjangan Paket Data dan PNS dengan besaran nominal per bulan yaitu Rp400.000 bagi PNS Eselon 1 dan 2 yang setara Rp200.000 bagi PNS Eselon 3 yang setara ke bawah. Tunjangan Paket Data dan Komunikasi jelas hanya diberikan kepada PNS setingkat pejabat Eselon 1, 2 dan 3 untuk membantu mengoptimalkan kinerja yang membutuhkan komunikasi secara daring atau online. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!